Untuk deklari Sadiq Khan menjadi perhatian media internasional setelah ia terpilih sebagai pemimpin baru kota London. Mandatnya istimewa sebab Sadiq Khan merupakan wali kota muslim pertama yang dipilih penduduk ibu kota Inggris Sabtu pagi waktu setempat. Sadiq Khan yang berasal dari Partai Buruh menang atas lawannya Zach Goldsmith, seorang konglomerat dari kubu konservatif. Khan dipilih 1,3 juta orang atau meraih 57 persen suara, sementara Goldsmith meraih 43 persen suara. Kemenangan Khan tidak mudah. Ia melalui masa kampanye yang pahit lantaran dikaitkan dengan ekstremisme ketika gejala Islamofobia melanda barat. Khan berjanji membawa perubahan lebih baik bagi kota berpenduduk 8,6 juta jiwa yang kini dipimpinnya. Kemenangan, seorang konglomerat dari kota Inggris, seorang konglomerat dari kota Inggris, seorang konglomerat dari kota Inggris. Sebelum menjadi wali kota, Sadikan adalah anggota Parlemen Inggris. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dari etnis Pakistan di wilayah London Selatan. Khan tidak malu mengakui ayahnya seorang sopir bus dan ibunya seorang penjahit. Kemenangan Khan sekaligus menunjukkan kedewasaan politik warga London yang memilih pemimpin mereka tanpa memandang batas-batas etnis maupun agama.